pelan-pelan nanti kamu ngegetin ikannya nah ini loh gengs kemarin tuh semalam aku liat ikanku tuh gak mau makan gitu loh gengs sebenernya aku kepo kan terus tak nyalain lampunya terus aku tuh curiga, aku pertama gak liat jantannya ini, kayak yang betina doang yang makan sampe perutnya gendut gitu ya ternyata pas jantannya tuh keluar nih ya dari tali rafia yang aku kasih disini jantannya tuh kayak lagi ngerem telur gitu loh gengs di mulutnya, dia kayak gembung gitu, coba deh ini liatin nih, ini lucu banget nah sebenernya Jack ini juga kaget ya, dia baru dateng terus aku kasih tau, aku suruh ajak lari kesini nah sebenernya aku ada dua ikan nih gengs, yang udah bertelur cuma ngomong-ngomong kenapa kita ngomongnya bisik-bisik ya sebenernya gak masalah sih pokoknya gak ngagetin ikannya sorry nah jadi gini gengs ini tuh ikannya ini yang keliatan tuh bedina doang ya jadi ini nih depan nih nih nah yang ngerem itu jantan nah jadi gini gengs ini sedikit cerita aja ya ternyata kalau misalnya ikan cana nih yang khususnya limbata ya ini kalau misalnya ada telurnya mereka jadi ngebol kayaknya tuh yang ngeremin telurnya tuh si jantannya nah terus setelah nanti apa ya mungkin udah menetes terus anakannya udah agak besar tuh kelihatan gak sih disana tuh jantannya di belakang nanti tuh bakal keluar kayaknya dari mulutnya tapi ini posisinya sekarang belum keluar nih gengs anak-anakannya jadi masih di mulut bapaknya ini gak keliatan ya nanti ambil video sendiri aja nih ini sebenernya proses yang mengkagetkan sekali gengs karena aku karena aku gak expect ikan ini tuh bakalan jadi tapi semoga aja sampai anaknya nanti udah keluar dan bertahan ya gengs karena sebenernya ini aku tuh iseng-iseng menggabungkan dua ikan limbata yang berbeda nah berbedanya gimana jadi ini aku sedikit intro ya ini aku punya ikan namanya aku kasih nama tim sama teng alek yuk gak apa-apa ini lucu jadi aku tuh gabungin kan katanya dari yang aku juga lihat juga survei-survei kalau misalnya ikan cana limbata yang daerah timuran itu katanya itu badannya itu lebih hitam gitu loh nah terus kalau misalnya yang di daerah tengahan katanya itu juaranya dirimnya yang tebel-tebel kayak gitu nah sejauh yang aku survei memang ya sedikit kurang lebih betul tapi kalau misalnya kita ngomongin kualitas ya pasti ada aja di tiap apa ya ngomonginnya lokality jadi cuma karena aku berhubung punya temen apa daerah tengahan dan temennya si Jack daerah timuran nih timuran ini aku minta tolong temen-temen buat nyariin ikan-ikan yang enggak 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 flaring dia itu mode mode menyelamatkan keluarga mode iya ini harusnya waktunya kasih makan sih sebenarnya nah ini itu aku entah hoki banget atau gimana ya aku sih merasanya hoki ya soalnya katanya itu kalau misalnya cana libata ya khususnya yang female yang betina katanya itu rimnya itu enggak sedikit ya jarang gitu menemukan yang rimnya setebel jantan jadi tebelnya itu ukuran segini itu udah dikatakan tebel gengs gitu warnanya itu juga warna-warna yang merah cereng menuju cereng merah terang menuju ke merah orang terang menuju ke merah jadi wah cantik lah cuma ini berhubung airnya agak ketapangan ya karena pas itu aku kan ceritanya baru pindah gitu loh aku masukin disini jadi biar apa ya enggak stress lah sebenarnya fungsi ketapangnya aku kayak gitu cuma aku enggak nyangka kok ternyata beneran jadi ngepel mungkin ini doa temen-temen juga ya karena baik banget yang di komen minta tolong updatein aku bingung juga mau ngeupdatein ikannya belum jadi apa-apa eh ternyata dua ini ikan limbataku dua pasang itu jadi gengs nah kayak gitu jadi ya mungkin sebenarnya ada juga limbata female yang jauh lebih tebel lagi tapi memang sedikit informasi yang aku dapet dan dari aku survey sendiri itu kayak gitu kalau misalnya female itu jarang yang tebel dan segini itu itu udah tebel banget gitu gengs nah katanya kalau misalnya di daerah tengahan itu kan warna badannya dia itu enggak enggak sehitam kayak yang timur gitu gengs makanya ini kita mencoba menyatukan regulasi ya gengs sesuai regulasi kita cari yang hitam pekat terus yang rimnya tebel-tebel nah enggak tahu ya bakalan jadi atau enggak pokoknya yang penting anakannya tuh survive dulu aja lah baru nanti kita bisa lihat beneran jadi atau enggak mix nah nah yang jantan yang ini aku beruntung juga dapet dia itu warnanya hitam pekat hitam hitam banget gitu lah gengs karena aku minta tolong carikan sebenarnya tuh ikannya mau dikip si Jack sendiri tapi aku minta jadi ah ini juga yang jadi poin penting jujur aku kaget kenapa ikan ini beneran berhasil karena sejujurnya dua ikan ini tuh bener-bener ikan WC ikan well catch Jack katamu nih yang temenmu dapetnya dari mancing kan nah kayak gitu jadi jadi ini tuh bukan ikan yang langsung apa ya langsung pair gitu loh jadi memang pertama pengambilannya sendiri beda ya yang tadi aku bilang kalau misalnya kita nyenggel-nyenggel lokality dikit nih timur sama tengah jadi memang mereka tuh di pairkan di teng ini gitu terus yang kedua katanya kan ikan WC tuh susah ya untuk apa ya disetelkan terus apalagi mau di pairkan nah ini kayaknya aku beruntung alhamdulillah banget super-super nih aku seweneng banget ya sampe gak sabar mau nunjukin ke kalian karena kalian banyak banget yang komen kak minta tolong updatein limbah tanya dong ternyata alhamdulillah aku bisa ngeupdatein limbah tanya ini gengs tuh cuma nah yang aku lihat juga ini ternyata kan setelah mereka itu ngebol terus mungkin telurnya itu kan nanti keluar gitu ya ada yang mungkin jatuh atau yang naik di atas itu nanti diambilin sama jantarnya nah tapi disini ini ada satu sih aku ngelihatnya baru satu ini satu telur yang sepertinya gagal antara gagal dirami atau kayak gagal dibuahin ya biasanya dicupang kayak gitu kalau misalnya kalian pernah keep cupang berhubung dulu aku pernah main ikan cupang dan pernah ngebreedingin juga pernah kasusnya kayak gini jadi telurnya itu membusuk terus ini udah kayak ngejamur gitu ya gengs itu karena gak dibuahin sih tapi kalau yang ini aku gak tau apakah karena gak dibuahin atau karena gak masuk di mulut bapaknya jadi gak terjaga gimana cuma ya ini sayang banget ada satu calon super calon super yang gagal nih gengs gak apa-apa lah ya cuma ya kalau misalnya doain aja pokoknya itu yang di dalam mulutnya itu lancar sampai proses persalinan dia jadi si apa namanya si jantannya itu bakal ngeremin telurnya sampai nanti anak-anaknya itu udah keluar ya aku gak tau sih karena aku belum pernah nge-breedingin cana itu ya khususnya limbata apakah nanti itu pas ikan udah keluar biasanya harusnya itu mereka masih punya cadangan makanan atau dikasih makanan sama indukannya kayak gitu baru nanti dikasih kita pakan yang lain entah kutu air artemia kayak gitu-gitu nah cuma aku juga masih menunggu kapan anak-anakannya ini keluar gengs tuh tapi sebenarnya di bawah ya di tempat aku satunya ini yang aku memang sebenarnya sudah setting kan ya jadi kalau yang ini kan gak aku duga-duga ya iseng-iseng aja nge-preing ternyata beneran jadi dan beneran nelor nah yang satunya lagi kan memang sengaja sengaja aku beatingkan gitu terus udah aku settingkan juga aquascape-nya kalau yang ini kan jelik banget ya kelihatannya cuma pakai tali rafia doang karena ya itu tadi cuma iseng-iseng nah cuma yang satunya tadi yang tempatnya itu aquascape-an yang kita setting ada di konten sebelumnya itu sudah ngemu juga udah apa namanya dia ngeremin telurnya mengerami telurnya di dalam mulutnya tapi ternyata itu apa anakan itu udah ada yang keluar jadi kayaknya duluan jadi yang satunya daripada yang ini gengs tadi cek juga sempet nge-video sih cuma habis gini aja lah aku tunjukin ke kalian biar kalian juga bisa ngeliat semoga keliatan ya di kamera karena ikan itu masih kemucil banget gengs jadi ini kan udah aku update-in habis gini sebenernya aku mau ngajakin kalian ngelihat ikan yang satunya sebenernya aku juga jujur kaget banget karena baru baru nyobak-nyobak breedingin eh ternyata beneran jadi udah langsung dua pasang sebenernya masih ada beberapa pasang lagi tapi sepertinya mereka belum cocok ya padahal ini hawanya hujan-hujan gitu jadi harusnya hawa-hawa cakung nih katanya nah cuma ini sebenernya kan aku jarang ya ngelihatin ikan-ikannya kalau yang disini sih masih enak ngeliatnya karena cuma tali rafia doang kalau yang di bawah itu kan apa namanya dia itu ada kayu-kayunya gitu ya jadi sebenernya aku pingin sih tiap hari itu ngeliatin apa aku intipin terus cuma ia berhubung ikannya sembunyi jadi aku mau ngeliat juga gak keliatan ikannya gak ada gitu kayak dibaliknya apa namanya kayu-kayuan nah jadi makanya aku kaget pas udah ada anakannya itu nah sebenernya sih aku sih ngerasanya karena dukungan teman-teman juga dan doa teman-teman kali teman-teman semua lah pokoknya yang ngedoain aku beneran berhasil untuk nge-breeding libatannya supaya bisa nge-update ke kalian proses-prosesnya perkembangannya kayak gimana jadi aku thank you banget buat teman-teman yang udah doain terus dan apa namanya selalu dukung Yums Aquatic nah nanti nih aku minta sekali lagi nih doanya mohon maaf ya agak ini aku minta sekali lagi doanya dong teman-teman semoga ini ikan-ikannya berhasil ya berhasil sampai size-size baby-an ya yang sampai nanti aku bisa bagiin ke kalian ya khususnya teman-teman yang udah selalu dukung Yums Aquatic terus subscriber Yums Aquatic followers Yums Aquatic jadi ya habis gini aku bakal ajakin kalian ke bawah ya buat ngecek ikan yang satunya yuk yuk nah jadi ini ada ikan yang satunya itu ternyata aku cek ikan anakannya itu udah ada yang keluar dari mulutnya beda sama yang per-peren satunya itu kan si jantannya masih bawa ngemuh ikannya tuh ya apa sih agak gembung gitu lah kalau misalnya kita lihat di mulutnya itu nah yang ini tapi mulut si jantannya itu juga masih agak gembung gitu gengs tapi ini ikan-ikannya anakannya itu ada yang udah keluar nah ukurannya itu sebenarnya kecil sih kayak ikan-ikan size burayaknya kalau misalnya kalian tahu ikan cupang tuh yang baru netes kira-kira seukuran segitu tapi gak semuanya itu udah keluar mungkin apa ya kayak dia itu baru netes gitu terus biasanya itu kan gak langsung netes semua gitu ya gengs jadi gantian gitu nah ini mungkin ada yang udah netes duluan terus terlalu ikannya umek ya istilahnya mungkin dia di mulutnya terus dia keluar dulu dari mulut bapaknya gak tahu juga aku nah tapi kayak gitu tapi mereka ini udah berenang-berenang di atasnya karena aku pikir dia bakalan apa ya sembunyi-sembunyi ini tuh enggak dia berenang di atasnya makanya aku tadi tahu awalnya kan aku pikir itu ini beberapa kalau misalnya bisa kalian lihat ini kayaknya ada kutu ya ini kutu-kutunya itu biasanya dari pasir-pasirnya gengs karena kalau misalnya aku disini proses untuk nge-breeding limb batanya itu memang gak sering nguras gitu karena takutku itu kalau misalnya aku sering nguras dia kan bakalan stress makanya yaudahlah pokoknya kalau misalnya kotor baru aku sifon tambahin air dikit gitu jadi ya ini nih muncul kutu-kutunya kayak gini awalnya aku pikir kutu tapi kok kalau kutu kayak gini dia itu ekornya itu dua gitu gengs nah yang tadi di video yang kalian lihat tadi dia itu bener-bener ya burayaknya ikan gitu makanya tapi cuma ada beberapa nah ternyata ya itu tadi mungkin sebagian masih ada di mulut bapaknya kelihatan gak jadi lucu banget ya gengs mungkin aku bakal update-in lagi kalau misalnya anak-anakannya berhasil udah keluar semua ya semoga aja ya doain aja karena aku gak sabar nungguin anak-anaknya itu udah keluar semua dan aku juga penasaran gimana ngekip bener-bener dari baby yang baru keluar dari telurnya tapi disini aku kurang paham ya gengs kalau misalnya ini usia anaknya itu udah berapa berapa hari kayak gitu tuh aku kurang paham karena aku sendiri gak ngelihat secara langsung si apa namanya papa dan mamanya si limbata ini itu apa iya ngebol iya ngebol bersatu gitu jadi aku gak sempat ngelihat nih tapi tiba-tiba ya itu tadi kayak yang aku ceritain di awal aku ngerasa aneh janggal karena jantannya itu gak mau maem gengs gak mau makan gitu karena ternyata di mulutnya itu menyimpan itu tadi benih-benih anaknya benih-benih kehidupan benih-benih percuanan duniawi jadi gimana menurut kalian kira-kira bakal sukses semua gak ya breedinganku ya aku berharap sih semuanya secepatnya bakal apa ya ngebol semua tapi kalau ngebol semua bersamaan aku juga bakal bingung tuh karena aku belum ada pengalaman banget untuk ngebreeding di ikan canai nih gengs nah selanjutnya aku bakal update-in kalian pokoknya semuanya kalaupun nanti undrawnya juga berhasil juga aku bakal update-in kalian jadi thank you banget udah ngikutin konten news aku atik hari ini doakan ikanku segera banyak dan nanti aku bakal update-in kalian jangan lupa kalian subscribe karena aku just subscribe aja sudah happy selamat menikmati selamat menikmati terima kasih 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 terima kasih